Halo guys, kembali lagi di daily vlog aku dan ini aku ngevlog tuh kayak amatiran gitu Tapi gak apa-apa ya, aku pengen nunjukin ke kalian Ada satu tempat tuh yang worth it banget buat kalian kunjungi Karena ini tuh bener-bener rame banget H plus berapa lebaran kayak gitu kan Dan ini beberapa spot yang aku tag Aku pengen nunjukin ke kalian bahwa spot ini tuh worth it banget Ini Kawah Siki dan terus tadi tuh ada batu pandang gitu kan Dan ini tuh dua spot tapi udah yang recommended banget gitu Worth it banget apalagi biar masuknya tuh kayak murah banget gitu loh guys Tidak sampai Rp50.000 tapi kalian udah bisa menikmati alam seindah ini Terus juga kalau misalnya ini tuh lagi rame banget Tapi kalau misalnya hari-hari biasa, weekend kayak gitu gak terlalu rame banget Tapi emang rame gitu ya Tapi worth it lah ya Ini tuh masuknya tiket Rp20.000 Tapi kalian udah bisa dua wisata Yaitu ke Kawah Sikidang dan juga Candi Arjuna gitu Ini btw mohon maaf ya Vlogku tuh kayak ngasal banget Dan emang ya gak ada niatan buat upload ke sosmed juga sih Tapi karena punya durasi video beberapa menit Jadi aku gabung-gabungin aja Jadi satu nanti bakal aku upload kayaknya di Youtube Jadi kalian wajib banget nonton ke gabutan Oke Nah ini aku tuh kesana bareng keluarga gitu ya Jadi kayak yaudah bareng-bareng gitu kan Tapi seru juga sih gitu Karena emang semua orang yang berkunjung disini tuh kayak menikmati alam banget gitu kan Pada excited gitu kan Pada kayak mengabadikan momen-momennya tuh disini gitu Jadi kayak kalian wajib banget sih kesini gitu ya Aku bingung sih mau ngomong apa Tapi kayak yaudah gitu Kalian tonton aja deh sampe habis Karena ini durasinya 7 menit kan Ini bener-bener kayak lingkungannya tuh adem banget Dan alhamdulillah gak hujan sih Jadi aman banget hari itu Dan spesialnya lagi Mungkin karena banyak wisatawan ya gitu Jadi kayak kita tuh dikasih Apa ya Kayak kain kayak gitu Nanti tuh buat ciri khas Pengunjung di Dieng gitu Jadi kayak di Bali gak sih Tapi seru juga sih Kayak bikin Estetik foto gitu lah ya Tapi gak semuanya orang memakainya dengan baik dan benar ya Tapi gak apa-apa deh Yang penting kayak buat kenangan-kenangan aja Kalau di Dieng tuh khasnya kayak gini gitu ya Biasanya tuh kayak kainin tuh Buat penari-penari gitu gak sih Kalau gak ada istiah di Dieng gitu Kayak cukuran gitu-gitu gak sih Komen ya yang tau Nah ini dia Ini tuh Caddy Arjuna Bener-bener kayak bagus banget guys Kalau misalnya kalian kesini Dan udaranya tuh kayak segar banget Terus Juga kalian bisa dapetin ilmu baru sih pastinya Kalau misalnya kalian tuh kayak tau sejarahnya gitu Tapi Dieng tuh pernah loh Kayak hujan Kayak es gitu disini Dan ini tuh Apa ya Kayak Ya gitu deh Udah deh ya Aku bingung mau ngomong apa BTW ini durasinya 7 menit Tapi baru 4 menit ya Kalian bisa lihat aja Ini tuh kayak duduk-duduk di rumput Dan ternyata rupiah basah Dan akhirnya yaudah gitu ya Apa ya Intinya seru banget deh Kalau misalnya kalian kesini Gak bakal rugi banget Apalagi kalian yang belum pernah kesini Karena bener-bener kayak murah banget Makanannya juga murah gitu Dan kalian wajib banget cobain tempe kemul Karena ini makanan khas warna sobol Terus juga mie ongkok juga ada Karika Kalau misalnya didiang tuh karika Kebanyakan gitu Jadi kalian wajib banget buat oleh-oleh guys Udah sih itu aja Semoga tidak menghibur gitu ya Karena ini bener-bener kayak gak jelas gitu Tapi nanti habis ini aku bakal Export terus langsung di upload di youtube Kayaknya deh ya Ya buat kenang-kenang aja sih Buat memorable di sana gitu Nanti kalau misalnya Ada lain waktu Ada kesempatan buat jalan-jalan lagi Mungkin aku bakal vlog lagi Tapi gak tau mau ngomong apa Mungkin Lebih sedikit ke voiceover Karena aku pengen ngomong yang di langsung onscreen gitu ya Biar lebih seru lagi Dan Udah gitu aja Oh iya satu lagi Kalau misalnya kalian ke di yang disini tuh Banyak banget wisata yang deket-deket Kayak telega warna Terus juga batu padang tadi gitu kan Terus apa ya Kayak di sekitarnya tuh banyak banget Mau wisata kuliner juga ada juga gitu kan Jadi sangat worth it banget Intinya kalian siap-siap tabung aja duit kalian gitu ya Buat diinvestasikan ke liburan kesini Karena bener-bener seru banget gitu Terus juga banyak makanan sih yang perlu kalian coba Kayak misalnya Mie ongkok Terus tadi ya Tempe kemul Terus Karika Ada juga Apa ya Banyak deh kalian wajib banget kesini sih BTW kemarin tuh kayak Gak yang rame banget Karena kan udah haplus Gak telebaran kan udah lama gitu lah ya Jadi ya Haminya gak terlalu Tapi haplus Beberapa lembaran Hal plus satu dua Tiga Kayak gitu Itu bakal rame banget Dan macet banget Buat kalian yang Kayak bawa mobil Gitu juga harus Bicet aslinya Kayak gitu-gitu Karena Banyak-banyak Ada keluar asep gitu loh Gak Cuma Ganti kalian Cahanya Jadi Harus banget Ripper Kalau misalnya kalian mau liburan Sebenernya mau kemanapun sih Oke See you Goodbye Semoga videonya menghibur Dan juga kalian jangan lupa subscribe Like dan juga share ya Keseruan di video kali ini Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax